Aku ini milikmu ya Allah, karena aku sepenuhnya milikmu. Berarti seluruh hutangku juga hutangmu ya Allah, bayar hutangmu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Halo nama saya Dimas Andrean, disini saya berperan sebagai untung di sinema wajah berjudul Sabrina. Sedikit gambaran karakter untung adalah karakter yang sebenarnya seorang kakak yang memperjuangkan adiknya agar bisa berkuliah. Dia mempunyai sebuah gambaran terhadap pemerintahan, ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Dimana sebenarnya orangnya sangat apa ya, sangat nasionalis ya, sangat nasionalis. Terus, tapi juga karakternya ini, apa ya. Dia orang yang sebenarnya optimis, lugas dalam bicara ekspresif, gitu loh. Jadi setiap kali apapun masalahnya, dia tetap optimis dalam mencari solusi. Dia percaya kalau dia usaha, dia mampu. Saya pribadi suka banget sama ceritanya. Ceritanya menarik. Apa ya, senario ini buat saya menyenangkan, gitu loh. Karena saya bisa banyak belajar. Belajar dari senarionya, belajar dari setradaranya, belajar dari para produser-produsernya, terutama juga Pak Haji, dan lain-lainnya. Jadi saya pikir, apa ya, ceritanya dibungkus dengan epic. Rasa satirnya itu kental, tapi juga dramanya juga ngena, gitu loh. Jadi, apa ya, enak gitu loh. Asik aja gitu maininnya juga. Sambil belajar, tapi juga sambil menikmati alur ceritanya. Yang pasti pengalamannya menarik, berkesan sekali. Kalau kendala yang berarti sih sebenarnya nggak ada ya, cocah baik. Kelancaran syutingnya juga lancar banget. Ya kendala-kendala pasti penyesuaian. Memainkan karakter untung ini buat saya sebuah kesempatan. Tidak mudah, tapi yang pasti, yang bisa saya pastikan, sangat menyenangkan gitu. Jadi, apa ya, banyak belajar sih, banyak nanya dengan para Astrada, terus dengan Surera juga, Pak Herwin, itu sih. Jadi, kendala yang berarti banget, nggak ada. Tapi, lebih ke tantangan buat diri saya sendiri untuk bisa buktiin pada diri sendiri minimal. Saya bisa, gitu. Masalah pendidikan Indonesia sebenarnya, dibilang merata sekali, belum. Mungkin di daerah barat dan tengah, ya. Tapi di daerah timur ternyata, masih banyak yang belum sesuai lah ya. Jadi, kemerataan masalah pendidikan ini yang sebenarnya, kalau menurut saya, harus jadi concern. Karena, harusnya, setiap elemen masyarakat, ini mendapat fasilitas yang baik. Benar-benar sama di semuanya, gitu. Itu sih, kalau masalah kurikulum, saya rasa mereka juga menyesuaikan setiap tahunnya. Mereka juga belajar studi banding juga kemana-mana untuk menaikan taraf atau mungkin menaikan pasifikasinya mereka juga, gitu. Kalau dari kacamata penonton, saya rasa banyak banget dari cerita ini yang bisa diambil moralnya ya, apalagi ya. Ini bukan tentang satir yang berbau negatif. Ini tentang sebuah sentilan terhadap pemerintah, sentilan terhadap masyarakat, dan diri kita juga, self-awareness lah, kasarnya. Kita harus optimis sebagai masyarakat. Kasarnya, kamu tidak akan dapat uang kalau kamu tidak berusaha. Kamu tidak akan disayang Tuhan kalau kamu tidak berikhtiar. Kalau kamu menyerah, ya kamu tidak akan dapat apa-apa. Itu sih yang saya rasa. Dan di cerita ini, karakter untung juga seorang yang bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia perbuat. Bukan serta-merta dia berbuat sesuatu yang sedikit merugikan atau merugikan orang, lalu lari begitu saja. Tapi, dia karakter yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat. Nah, ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi refleksi buat masyarakat yang menonton. Bahwasannya, apa yang kamu perbuat walaupun itu negatif, kamu harus mampu memperbaikinya, bertanggung jawab terhadap itu. Gitu sih. Jangan lupa saksikan FTV Sinema Wajah Indonesia hanya di SCTV. Sinema Anak Bangsa, inspirasi untuk negeri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.